Pemerintahan Pekon Bunung Sugi Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kegiatan pembagian BLTDD tahap pertama tahun anggaran 2024 Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Balai Pekon setempat hadir camat Balik Bukit M. Yones yang diwakili oleh Kadit Rantip Kecamatan Balik Bukit Mawardi Peratin Pekon Bunung Sugi, Babinsa Pekon Bunung Sugi, Ketua LHPP Pekon Bunung Sugi beserta jajaran aparatur Pekon Bunung Sugi serta 4 KPM keluarga penerima manfaat BLTDD dibagikan 5 bulan terhitung dari bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei dengan perbulannya Rp300.000 Jumlah total yang ditetima KPM masing-masing Rp1.500.000 dijelaskan oleh Peratin Bunung Sugi kalau masyarakatnya yang berhak menerima BLTDD cuma tinggal 4 orang dikarenakan yang lainnya sudah menerima bantuan PKH pungkasnya. Suhartato Reporter Translife TV melaporkan dari Pekon Bunung Sugi. kemudian BLTDD tahun 2024 tahap pertama, Pak. Jumlah KPM 4 orang, Pak. Cuma 4 orang? Cuma 4 orang karena Alhamdulillah pergunung Sugi ini seluruh bantuan yang kita usaha diperjuangkan seluruh aparat sudah mencapai 100%. Jadi yang layak cuma 4 orang, karena kelebih dari itu dia sudah menimpa, Pak. Jadi artinya ada bantuan layak ditimpa dengan BLTDD itu tidak boleh. Jadi makanya oleh sebab itu, kami Alhamdulillah Pekon Bunung Sugi ini sudah berhasil 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 7,90% 6,90% 10,90% 10,90% Padamu negeri kami bercoci selamat menikmati selamat menikmati